Umumnya perempuan itu kalau ada kesusahan, orang meninggal, itu yang didahulukan perasaan, bukan akalnya. Sehingga dikuatirkan, ditakutkan, nanti waktu jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, dia tidak bisa menerima bahwa ini adalah takdir Allah, sehingga menjerit, menangis, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau memang tidak mampu, lebih bagus tidak mengikutinya. Tapi sebagian ulama masih memperkenankan selama wanita itu bisa menjaga dirinya. Pertama, dalam rangka menjaga diri ini tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua, tidak bisa menahan diri seperti tadi yang saya ungkapkan. Kalau selama itu masih bisa diperkenankan. Kenapa? Supaya bisa menjadi pelajaran bahwa kita semuanya itu juga akan meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'an ummi'atiyatah radiyallahu anha qalat Dari ummi'atiyah, mudah-mudahan Allah meriduinya ia berkata Kami dilarang mengikuti jenazah Cuma pelarangannya itu tidak terlalu keras atas kami Diriwayatkan Bukhari Muslim Ini ada hadis larangan wanita mengikuti iring-iringan jenazah Khususnya sampai ke pemakaman Cuma hadis ini ada tambahan Kami tidak serius atau tidak terlalu dilarang dalam mengiringi itu Artinya apa? Umumnya perempuan itu kalau ada kesusahan Orang meninggal Itu yang didahulukan perasaan Bukan akalnya Sehingga dikuatirkan Ditakutkan Nanti waktu jenazah itu dimasukkan ke liang lahat Dia tidak bisa menerima Bahwa ini adalah takdir Allah Sehingga menjerit Menangis Dan seterusnya Oleh karena itu Kalau memang tidak mampu Lebih bagus Tidak mengikutinya Cuma maaf-maaf Memang ada sebagian ulama Menggunakan hadis ini Wanita dilarang mengikuti Mengikuti apa? Mengikuti ke pemakaman Tapi sebagian ulama masih memperkenankan Selama wanita itu bisa menjaga dirinya Pertama dalam rangka menjaga diri ini Tidak menimbulkan fitnah Umpamanya ketat begitu Belok kanan belok kiri ini kelihatan Umpamanya Ini menimbulkan fitnah Yang kedua Tidak bisa menahan diri Seperti tadi yang saya ungkapkan Kalau selama itu masih bisa Di apa cegah Maka masih diperkenankan Kenapa? Supaya bisa menjadi pelajaran Bahwa kita semuanya itu Juga akan meninggal Orang itu tidak akan memiliki Memiliki hal yang sensitif Bila tidak pernah merasakan Contoh ngepunin bapak-bapak Yang ada di sini Koyok-koyok sehat begitu Senang-senang begitu Coba kalau kita Ke rumah sakit Ibn Sina Apalagi ke Karangmenjangan Di sana banyak Pasen-pasen yang tidak mendapatkan ruangan Sehingga di lorong-lorong ini dipakai Itu orangnya sewakit parah Nah kalau kita merasakan yang demikian Maka kita akan bisa Melihat diri kita yang sehat ini Dan kita bisa bersyukur Ya Kita akan mengalami sakit yang semacam itu Demikian pula kalau kita Apa Kemakam Makanya kalau di Apa Khadis riwayat muslim ya Nahaitukum Anziarotil kubur Fazuruhah Dulu saya melarang kamu Berziarah kubur Maka sekarang Berziarah lah Untuk apa Untuk mengingat mati Hadisnya Soheh Ada riwayat Tirmidi Ada riwayat Muslim Ya Jadi kalau kita Kemakam Dan hati kita Bisa Merasakan Bahwa kita juga Akan Apa dimakamkan di situ Dan bisa mengingat mati Maka kita akan Melakukan hal-hal yang Diperintahkan Allah Dengan baik Dan menjauhi Apa yang dilarang oleh Allah Karena apa Kita nanti Juga akan Meninggal Mudah-mudahan sedikit ini Dibarengi hidayah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan segala Hajat kita Dikabulkan Allah Segala kesulitan kita Dibantu oleh Allah Mudah-mudahan Anak-anak kita Menjadi anak yang Sholeh-sholeha Taat kepada Allah Patuh dan urut Kepada kedua orang tua Ya yang mengasih keturunan Mudah-mudahan Allah mengasih keturunan Yang sholeh-sholeha Ya yang mengasih jodoh Mudah-mudahan Allah mengasih jodoh Yang sholeh-sholehha Mudah-mudahan Di antara kita Keluarga kita Hande tolan kita Tetangga-tetangga kita Yang saat ini Sedang sakit Baik di rumah sakit Maupun di kediaman Mudah-mudahan Allah cepat Mengangkat penyakitnya Menyembuhkan penyakitnya Dan mudah-mudahan Allah memberikan Kesabaran Kepada yang sakit Dan dengan kesabaran ini Mudah-mudahan Allah mengangkat Seluruh dosa-dosanya Dan mudah-mudahan Allah mengampuni Dosa-dosanya Orang yang mendolimi kita Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholih ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh